Intro Halo, shalom ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Selamat sore, senang sekali berjumpa lagi di dalam persekutuan Komisi Wanita Online Apa kabarnya ibu-ibu? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik Ibu-ibu pasti sudah kangen sekali ingin berkumpul bersama-sama di gereja Jadi ibu-ibu bersabar sedikit ya, sebentar lagi kita bisa berkumpul bersama-sama Sungguh bersyukur untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan Yesus kepada kita semua hingga saat ini Kiranya kita semua terus beriman kepada Tuhan Semakin dekat dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya Karena di dalam Tuhan ada kekuatan pengharapan Jadi ibu-ibu tetap semangat Sebelum mulai persekutuan, mari kita bersaat teduh sejenak Amin Ibu-ibu, Tuhan Yesus adalah perlindungan dan kekuatan kita Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir Karena dia senantiasa menyertai kita Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun Baik kita mulai persekutuan dengan menaikkan satu pujian Tuhan perlindunganku Tuhan Yesus adalah perlindungan dan kekuatan kita Tuhan Yesus adalah perlindungan dan kekuatan kita Syarika kita cantik cu-ulu Tuhan Yesus adalah perlahan kasih Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Haliluya, Haliluya,我要 ke-sung-ta Haliluya, Haliluya,我要 ke-sung-ta Haliluya, Haliluya,我要 ke-sung-ta Sangat berhenti Tuhanlah perlindunganku Dia mengekuatanku Menolong di waktu susah Sangat berhenti Haliluya, Haliluya, ku mau puji dia 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 Mari kita bersatu hati di dalam doa Mari kita berdoa Bapak yang penuh kasih kami sungguh bersyukur di sore hari ini Kami boleh bersama-sama mengikuti Persekutuan Komisi Wanita pada sore hari ini Terima kasih atas penyertaan Tuhan dari pagi, siang hingga saat ini Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan persekutuan Komisi Wanita ke dalam tangan Tuhan Tuhan sertai, Tuhan pimpin Kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan Kami mau mendengarkan firman Tuhan Kami mau merenungkan firman Tuhan Tuhan Yesus pakai hambamu Evangelis desice yang akan memberitakan firman Tuhan Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan kami Yang kami lakukan Baik kami lakukan dengan sengaja maupun tidak Yang kami juga lakukan Seringkali kami mengecewakan Tuhan Tuhan ampuni kami Terima kasih Bapak waktu yang singkat ini Kami menyerahkan dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur Amin Ibu-ibu yang terkasih senantiasalah kita mengucap syukur Kepada Tuhan dalam segala hal Selalu berdoa dan tetap setia kepadanya Walau dalam keadaan apapun kita yakin dan percaya Bahwa bersama Tuhan Yesus kita pasti dapat melewati kesulitan demi kesulitan Ibu-ibu jangan khawatir Jangan takut kesusahan Tuhan itu sungguh maha abad amat baik Tuhan pasti pelihara setiap ibu-ibu dan keluarga Mari kita menaikkan satu pujian Tuhan peliharamu Jangan takut kesusahan Tuhan peliharamu Aman di bawah sayapnya Tuhan peliharamu 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 Anugerahnya melimpa Tuhan pasti peliharamu Segalanya yang kau perlu Tuhan juga peliharamu Tuhan peliharamu Anugerahnya melimpa Tuhan peliharamu Tuhan peliharamu Tuhan peliharamu Tuhan peliharamu Tuhan peliharamu Tuhan peliharamu Tuhan biaraku, Tuhan biaraku Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, mari kita mempersiapkan hati untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Evangelis Desi Jeh dengan tema Esther yang bijak. Tentu kita semua sudah tahu Ibu-ibu siapakah itu Esther? Esther adalah seorang ratu yang cantik, sangat bijaksana, pemberani dan tidak mementingkan diri sendiri. Saya silakan Ibu Desi Bersyukur ya kita punya Alkitab yang isinya kebenaran dan berguna bagi kita. Sebelum kita belajar firman Tuhan bersama-sama mari kita berdoa. Bapak di dalam surga kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena Engkau terus-menerus mengajar kami. Di antaranya supaya kami makin hikmat, bukan hanya pengetahuan kami bertambah, tetapi gaya hidup kami juga sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga ya Tuhan di hari tambah hari kami makin serupa dengan Engkau. Berkati waktu yang singkat ini ya Tuhan, baik yang mendengarkan maupun yang menyampaikan. Dengarkan Tuhan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saya akan membacakan untuk kita bersama-sama Esther pasal 5 ayat 1 sampai 8. Pada hari yang ketiga, Esther mengenakan pakaian ratu. Lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja, raja bersemayan di atas tata kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Esther, sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya. Sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Esther, lalu mendekatlah Esther dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, apa maksudmu, hai ratu Esther? Apa keinginanmu sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu? Jawab Esther, jika mau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan haman pada hari ini. Keperjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja. Maka titah raja, suruh haman datang dengan segera, supaya kami memenuhi permintaan Esther. Lalu raja datang dengan haman keperjamuan yang diadakan oleh Esther. Sementara minum anggur, bertanyalah raja pada Esther, apakah permintaanmu, nisaya akan dikabulkan, dan apakah keinginanmu sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi? Maka jawab Esther, permintaan dan keinginan hamba ialah, Jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, mengabulkan permintaan, serta memenuhi keinginan hamba, Datang pula lah kiranya raja dengan haman keperjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan haman. Maka besok akan hamba lakukan apa yang dikendaki raja. Nah, Esther adalah seorang ratu yang berkhidmat. Bagian ini bukan dongeng, tetapi kebenaran firman Tuhan. Jadi di dalam Alkitab adalah sejarah kebenaran. Sejarah kebenaran yang ada hubungannya juga jelas dengan sejarah penembusan Kristus. Lalu, apakah bijaksana atau hikmat itu? Hikmat didapat bukan dari sekolah. Kalau di sekolah itu namanya pengetahuan. Tetapi hikmat di Alkitab mengatakan berulang-ulang. Baik di kitab Ayub, baik di kitab Masmur, baik di kitab Angsa. Hikmat berasal dari Tuhan, dan hikmat didapat dari takut akan Tuhan. Dan Esther adalah orang yang takut akan Tuhan. Mengapa Esther itu takut akan Tuhan? Karena Esther merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam bukan berarti tidak bekerja. Bukan berarti terus baca Alkitab. Tidak tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga. Tidak tanggung jawab sebagai ratu. Tidak maksudnya adalah firman Tuhan yang dibacanya. Tapi dijadikan gaya hidup di dalam lehari lepas hari. Lalu mana buktinya bahwa Esther itu adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Bagaimana buktinya bahwa firman Tuhan itu menjadi gaya hidup Esther. Kita bisa melihat dari perkataannya, kita bisa melihat dari kelakuannya. Waktu Esther itu ditampung di karantina di dalam menjelang berhadapan dengan Raja Ahasferos untuk mengganti wasi. Di dalam tempat penampungan itu, maka putri-putri yang cantik itu, maaf, anak darah-anak darah gadis, maaf, gadis-gadis yang cantik itu ditampung di karantina. Pada umumnya mereka itu serakah sampai membuat bingung daripada pemimpin yang mengatur orang-orang yang akan dijadikan calon daripada ratu. Tetapi Esther tidak serakah, dia mengatakan kepada bagian pembinaan itu, dia mengatakan, saya berikan aja yang pantas. Sementara yang lain, minta ini, minta itu, minta emas, minta apa pokoknya, mengambil kesempatan. Di sini membuktikan bahwa Esther bukan hanya hafal 10 hukum, diantaranya hukum ke 10, jangan serakah. Tetapi Esther menjadi gaya hidup, hidup sewajarnya. Bukan tidak perlu harta, bukan punya harta dosa, tetapi dia tahu tidak boleh menggunakan kesempatan untuk mengambil harta dengan cara yang tidak baik. Lalu berikutnya juga diantaranya, dia hormat kepada pamannya. Dia hormat kepada pamannya yang membesarkan dia, karena dia adalah yatim piatu. Dia waktu pamannya datang mengatakan, Esther perlu ketahui, bangsa kita, bangsa kita sedang seperti telur di ujung tanduk. Tahu nggak, Haman sudah memberikan kepada raja untuk bendahara, uang ke bendahara kerajaan adalah triliunan rupiah kalau dirupiakan. Haman sangat kaya dengan tujuan orang bangsa Israel dimusnahkan. Orang Israel semuanya di 127 provinsi dibunuh. Esther, kalau seandainya ini kesempatan buat Esther digunakan menjadi alat Tuhan. Tetapi, jikalau kesempatan ini tidak diambil, saya yakin, pamannya yakin Tuhan akan memakai orang lain. Di sini juga kita melihat, Haman juga, maaf, Mordecai tidak memaksa Esther. Tapi Esther tahu bahwa dia bukan hanya tahu berbuat baik, tetapi harus melakukan kesempatan ini. Dia tahu, kalau tahu berbuat baik, tidak melakukan adalah dosa. Maka Esther menggunakan, pamannya saya dan melapah dengan rekan-rekan saya, dengan dayang-dayang saya di tempat ini, akan puasa tiga hari untuk bangsa kita. Karena dia belajar dari pamannya. Pamannya adalah orang yang rela berkorban. Dia rela berkorban membesarkan Esther. Dia rela berkorban untuk Raja Ahasueros. Satu waktu Raja Ahasueros akan dibunuh oleh dua sidak-sidaknya yang jahat, Biktam dan Teresi. Lalu, Mordecai memberitahu kepada Raja. Maka dia juga mengikuti jejak, betapa rela berkorbannya pamannya itu. Maka dia juga harus menjadi anak yang mengikuti jejak. Hal yang baik daripada pamannya. Lalu, diantaranya juga dia mengatakannya waktu dia memikirkan, kenapa dia harus berkorban? Karena dia, tadi sudah dikatakan, Esther adalah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Esther adalah bukan hanya belajar Alkitab, tetapi melakukan. Waktu dia berdoa puasa selama tiga hari, dia tidak berpemulia. Dia membaca Alkitab, dia juga tetap melakukan tugas-tugasnya. Dia mendapatkan banyak kebenaran firman Tuhan. Dia membaca diantara kisah-kisah Yehuda. Bagaimana Yehuda membela Benyamin dan Yusuf tak kala mau dikerjakan. Tak kala mau, Yusuf mau dibunuh. Di situ dia mengatakan, lo, saya juga harus bela. Saya harus bela suku Yehuda. Memang saya bukan suku Yehuda. Saya suku Benyamin. Tetapi saya harus bela suku Yehuda. Karena saya tidak mau itu. Firman Tuhan sekadar ilmu pengetahuan. Maka di sini dia bilang, aku akan bela bangsaku. Aku akan bela bangsa Israel. Dan aku tahu, aku harus menghadap Raja. Walaupun aku tahu. Kalau aku menghadap Raja tanpa dipanggil. Nyawa. Kemungkinan nyawa aku meninggal. Tapi tidak apa. Demi kebenaran, aku rela. Aku rela. Aku rela menghadap Raja. Dan aku akan mengatakan apa kebenaran dengan hikmat Tuhan. Itu membuktikan bahwa sungguh banyak kebijaksanaan dari Esther. Lalu dia juga mengingatkan, saya tidak mau. Saya tidak mau seperti kain. Kain itu bukan membela adiknya. Tapi membunuh. Saya tidak mau sikapnya seperti kain. Saya akan berusaha seperti Yehuda. Bela bangsaku dengan sebaik-baiknya. Lalu di dalam semuanya itu, kenapa Esther berpuasa dan mengajak akan semua anak buahnya puasa. Membuktikan Esther tidak mengandalkan kecantikannya. Tidak mengandalkan dirinya. Tapi mengandalkan Allah. Orang yang mengandalkan Allah adalah orang berhikmat. Orang yang mengandalkan Allah firman Tuhan tidak terkutuk. Tetapi sebaliknya, kitab Yermia mengatakan di dalam Yermia 17. Terkutuklah manusia yang mengandalkan manusia. Atau mengandalkan dirinya sendiri. Atau mengandalkan yang lain. Demikian juga di dalam waktu dia itu akhirnya setelah berpuasa tiga hari. Karena menurut dia sudah cukup waktunya dia menghadap raja. Dia mengandalkan Tuhan. Apa yang terjadi? Dia tidak menggunakan kecantikannya dan puji Tuhan. Begitu raja melihat, oh ratu datang tanpa dipanggil. Langsung raja aswet menang. Pasti ini ada yang penting. Dia langsung juga berkenan. Pasti Esther ini baik. Dari wajahnya juga bukan wajah orang jahat. Dia benar-benar polos. Orang yang polos bukan hanya cantik jasmani. Tapi cantik rohani. Maka dia langsung raja itu mengulurkan tongkat kerajaannya. Menyatakan Esther berkenan. Lalu raja mengatakan. Ada apa ratu? Ada apa? Pasti datang ada hal yang penting. Tidak mungkin datang tiba-tiba tanpa dipanggil. Dengan rela mengorbankan. Nyawa karena tidak dipanggil. Kalau tidak berkenan. Nyawa dibunuh. Lalu raja pun mengatakan. Ayo katakan. Setengah kerajaanku. Kalau kamu minta. Aku akan berikan. Ini kesempatan bukan? Tetapi Esther tidak mengatakan waktu itu. Tapi dia mengatakan. Kenapa? Dia tidak mau. Di tempat yang tidak spesial. Untuk mengatakan hal yang khusus. Dia pijat sana. Dia tidak mau. Ini banyak yang dengar. Menteri-menterinya. Atau siapa? Dia hanya mengatakan. Kalau raja berkenan. Kalau suamiku berkenan. Datanglah. Datanglah ke perjamuan. Hari ini. Yang saya siapkan. Bersama Haman. Loh. Dia-dia mulai. Kenapa ya sama Haman? Ada para ada. Mulai terpikir sama Raja Asweros. Tetapi tidak terlalu terpikirkan. Dan akhirnya dipanggil Haman. Dan oleh Raja Asweros. Setelah dipanggil. Maka bersama-sama. Mengikut perjamuan. Esther. Yang disediakan Esther. Pada saat itu. Raja mengatakan. Kedua kali. Ada apa? Ada apa? Istriku. Setengah kerajaanku. Aku akan berikan. Apa yang Esther lakukan? Wow. Kesempatan. Tidak. Dia mengatakan. Ini karena dia tahu. Dengan hikmat dari Tuhan. Waktu. Si Raja itu menantikan. Menantikan apa yang dikatakan Esther. Karena sudah dua kali mengatakan. Setengah dari kerajaanku. Aku akan berikan. Eh Esther mengatakan. Diam sebentar. Dia dengan mau apa? Besok. Akanku katakan. Pada perjamuan yang kuadakan. Besok. Aduh. Itu membuat penasaran. Membuat sangat penasaran. Raja Asweros. Apa yang terjadi akhirnya? Karena penasarannya. Itu karena hikmat. Daripada Esther. Apa dampaknya? Dampaknya adalah. Raja Asweros. Semalam. Malam itu. Tidak bisa tidur. Itu kebetulan? Tidak. Ada campur tangan Tuhan. Yang disembah Esther. Ada campur tangan Tuhan. Yang diandalkan. 100% oleh Esther. Pada saat itu. Tidak bisa tidur. Apa yang terjadi? Raja Asweros. Mengatakan. Kepada. Menterinya. Eh. Bacain dong. Bagian sejarah. Yang ini nih. Yang ini bagian sejarah. Lalu dibacakan. Bagian sejarah. Yang dimaksud oleh Raja Asweros. Setelah dibacakan. Apa yang terjadi? Bahwa Mordecai. Pernah. Menolong Raja Asweros. Karena mengatakan. Si Biktam dan Teresi. Akan membunuh Raja Asweros. Lalu. Tapi tidak dikasih. Apa-apa. Dan si Mordecai. Itu tidak apa. Minta imbalan. Dari Pak Tersen. Setelah menolong Raja Asweros. Lalu. Akhirnya. Dia mengatakan. Kepada. Si Menterinya. Dikasih apa ya. Mordecai. Enggak. Raja gak ngasih apa-apa. Oh. Eh. Kata. Kata Menterinya. Di luar ada orang. Siapa. Si itu. Si Haman. Oh. Panggil-panggil. Lalu Haman datang. Kok jadi berarti. Si Haman juga. Enggak bisa. Gerget. Pengen mengatakan. Kepada. Raja Asweros. Untuk. Membunuh. Mordecai. Di tiang gantungan. Karena dia sebel. Sama si Mordecai. Kenapa sebel. Sama Mordecai. Karena dia gila. Hormat. Dan Mordecai. Itu. Tidak nyembah. Si Haman. Karena ada peratur. Dia taat. Kepada kebenaran firman Tuhan. Yaitu. Kebenaran firman Tuhan. Hanya menyembah alat. Dan. Ada sejarah. Sejarah. Bahwa. Turunan Haman itu jahat. Turunan orang-orang. Agak. Dia adalah orang agak. Turunan orang amalek. Yang selalu jadi biangkerok. Memusuhi. Dan orang Israel. Jadi ada sejarah. Di antara. Selain memang firman Tuhan. Dan ada sejarah itu. Lalu. Setelah. Haman itu datang. Menhadap Raja. Yang karena juga. Dia. Gak bisa tidurnya itu. Karena ingin segera. Memohon si Mordecai. Di sula. Maksudnya itu. Gantung. Ya. Kebenaran. Lalu setelah datang. Di hadapan. Si Haman. Di hadapan Raja. Raja mengatakan. Eh. Pak Haman. Menteri apa. Apa. Sahabatku. Apa. Yang harus dilakukan. Kepada orang yang sangat berjasa. Kepada. Raja. Wah. Haman. GR ya. Gede rasa. Merasa itu buat diri saya. Oh. Raja sebaiknya melakukan. Inilah. Melakukan apa. Pakasih baju. Baju kerajaan terbagus. Lalu. Suruh keliling pakai kereta. Kereta. Kerajaan. Kata kerja. Keliling kota. Keliling kota. Lalu disorak-sorak. Ini dia. Orang yang berguna. Orang yang bermanfaat. Orang yang sayang Raja. Orang yang harus dihormati. Oh. Bagus. Bagus. Saya setuju. Tolong. Itu. Lakukan kepada Mordekai. Wow. Kaget banget ya. Kaget banget. Itu semuanya. Tidak kebetulan. Tidak memperpanjang bagian itu. Karena tekanan dari tema. Yang diberikan adalah. Esther. Yang bijaksana. Atau. Esther. Yang berhikmat. Jadi. Lalu berikutnya. Apa lagi? Setelah hari yang kedua. Di undangannya. Di undangannya. Esther kepada Raja. Raja mengatakan ketiga kalinya. Ratuku. Istriku. Apa sih? Apa sih? Yang kamu mohon. Esther. Melakukan kejujuran. Dia mengatakan. Saya adalah. Orang Yahudi. Tolong ya paduka. Tolong ya suamiku. Nasib hamba. Nasib hamba. Istrimu. Dan nasib bangsaku. Sedang bagaikan telur di ujung tambun. Hah? Siapa? Siapa yang berbuat jahat demikian? Siapa orang keji demikian? Si Raja Aswesu sangat sayang kepada Esther. Sayang sekali. Karena dia tahu. Ini. Setelah jadi istri. Dia merasakan damai. Dengan Esther itu. Dia tahu ini adalah orang. Takut akan Tuhan. Orang takut akan Tuhan. Dan kedatangannya kepada kekerajaan itu. Mendapat. Menjadikan berkat. Ya. Lalu. Siapa orangnya? Terus. Terus. Siapa orangnya? Siapa orangnya? Nih. Kata Esther. Haman. Wah. Haman. Pucat. Ya. Pucat. Hampir pingsan. Aduh. Raja itu. Bingung. Ya. Apa yang aku harus lakukan nih? Aku dikerjain. Aku dikerjain sama Haman. Tapi keputusan sudah berlaku. Ya. Itu. Sudah keluar. Keluar keputusan. Bahwa. Orang Israel akan dipunuh. Karena Haman yang. Karena Raja Esos sudah memberikan kepercayaannya kepada Haman. Dengan mengasih cincin kerajaan kepada Haman. Itu sudah keluar. Kalau aku mencabut lagi. Keputusan itu. Namaku dimana? Lalu apa? Nanti katakan kepada orang-orang. Atas dasar apa? Haman harus dibunuh. Kalau berdasarkan atas usulah Kestet. Berarti. Namaku juga jelai. Berarti si Raja itu punya. Nggak punya wibawa ya. Takut sama istri ya. Aduh. Dia pusing. Pusing. Lagi pusing. Itu apa yang dia lakukan? Dia pergi ke taman. Dia pergi ke taman. Meninggalkan Esther dan si Haman itu. Aduh. Di dalam apa? Dia pusing. Sudah cukup pusingnya reda. Dia balik lagi. Apa yang terjadi? Dia melihat si Haman sedang memegang Esther. Esther sedang duduk di kursi panjang tempat pembaringan. Meminta belas kasihan. Wah. Raja melihat kelakuan si Haman yang sudah keterlaluan. Ini pegang-pegang istrinya. Dia marah sekali. Waduh. Kamu ini kurang ajar. Ada aturan. Aturan di kerajaan ini. Jarak antara istri Raja dan Raja itu ada setuju langkah. Ini sampai pegang-pegang. Kurang ajar. Akhirnya. Lalu apa yang ada. Lalu menteri yang lain. Mengatakan apa? Tuhan ku Raja. Tahu enggak? Tahu enggak? Si Haman itu sudah bikin tiang gantungan untuk si Mordekai. Kalau begitu. Gantungan yang sudah disiapkan untuk Mordekai. Gantung aja buat dia. Nah. Raja pun lega. Raja pun lega. Tidak usah membuat apa. Tidak usah mencabut apa yang telah terjadi. Nanti akan dibereskan berikutnya. Lalu. Jadi ada sanya kuat. Mengapa si Haman harus digantung? Ya kalau tadi. Kalau sebelum ada kejadian si Haman melakukan pemegang Esther. Tidak ada kekuatan untuk Raja menghukum atau membunuh si Haman. Ya lalu berikutnya. Di sini kita bisa melihat betapa Esther sangat bijaksana. Dia di dalam rencananya. Di dalam rencananya. Itu kenapa tidak pada hari yang pertama ketemu Raja mengatakan kebenarannya. Karena dia adalah orang yang berhikmat. Esther tidak mau mempermalukan Raja. Dia tidak mengatakan. Raja suamiku kok salah sih memberi keputusan. Sampai masa orang Israel itu enggak salah dibunuh. Dan kalau seorang Israel dibunuh. Raja rugi loh. Walaupun seorang Raja bergitir. Enggak rugi loh. Sudah dapat duit dari si Haman. Triliunan rupiah. Tetapi Esther mengatakan. Kalau bangsa Israel dibunuh. Raja juga rugi. Karena orang yang kerja di kerajaan. Banyak orang Israel yang pintar-pintar. Lalu kenapa baru dikatakan pada hari kedua. Esther juga bijaksana. Esther mempunyai hikmat. Kalau tidak dikatakan pada hari kedua. Pada hari pertama. Atau dia akan berdebat dengan Haman. Berdebat dengan Haman itu bukan orang bodoh. Dan ini akan menyita waktu. Dan berkesip tegang dalam suasana yang enggak baik. Benar-benar adalah Esther. Seorang bijaksana. Lalu Esther juga membela bangsa Israel. Menyatakan. Bahwa dia bukan tahu sepuluh hukum. Hukum ke-6 mengatakan. Jangan membunuh. Tapi dia menjadi pelaku. Daripada firman Tuhan. Di sini beberapa kebijaksanaan Esther. Biarlah hal ini mendorong kita. Bagaimana dengan kita? Kita memang bukan raku. Apakah kita bisa seperti Esther? Oh bisa. Dan sampai apa? Yohanes 1 ayat 12 mengatakan. Barang siapa? Percaya Allah menerima Yesus. Diberi kuasa menjadi anak Allah. Berarti kuasa apa? Kuasa diantaranya untuk hal yang baik. Kuasa memberitakan Injil. Kuasa apa? Kuasa berdoa. Doa itu hak istimewa. Petrus mengatakan. 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan. Kamu lah imamat yang terpilih. Apa maksudnya? Pendoa. Kalau kita ketemu orang besar. Presiden nggak bisa setiap saat. Ada prosedurnya. Harus pinta izin. Tetapi kita menghadap Raja di atas segala Raja. Di dalam doa adalah setiap saat. Kita sudah dibela oleh Yesus sebagai iman. Kenapa dia menjadi pengantara kita dengan Allah. Tapi Yesus juga memberi kuasa pada kita. Hikmat pada kita. Untuk menjadi pendoa. Menjadi perantara antara Allah. Dengan orang yang belum percaya. Maukah? Maukah kita setelah tahu. Terlalu banyak orang belum percaya pada Tuhan Yesus. Di negara Indonesia. Maupun di negara leluhur kita. Maukah? Ingat. Tahu berbuat baik. Tidak melakukan adalah dosa. Mari kita untuk tidak berdosa. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga. Kami mengucapkan syukur ya Tuhan. Kami mau mengikuti jejak Esther. Kami mau ya Tuhan rela berkorban. Pengorbanan kami tidak seperti Esther. Apalagi dengan Tuhan Yesus. Pengorbanan kami hanya di dalam beberapa hak. Di dalam satu hari itu beberapa waktu saja. Mendoakan untuk orang-orang yang percaya. Mendoakan orang-orang yang ya Tuhan berjalan di dalam kegelapan. Dan mereka ya Tuhan dibelenggu oleh kuasa kegelapan. Terima kasih untuk kuasa berdoa yang kau berikan pada kami. Engkau berikan bukan pada hamba Tuhan. Tapi kepada setiap orang biasa. Dan kami mengucapkan syukur. Engkau akan memberikan hikmat. Hikmat itu ya Tuhan bukan didapat dari bangku sekolah. Maka kami yang sudah tidak sekolah lagi. Kalau kami takut akan Tuhan menjadi pelaku firman Tuhan. Maka kami juga menjadi orang yang berhikmat. Kami mengucapkan syukur banyak orang-orang sederhana di desa atau di kota. Ya Tuhan yang sekolahnya tidak tinggi. Tapi takut akan Tuhan dipakai oleh Tuhan. Kami mohon dengan sangat ibu-ibu di komisi wanita juga demikian ya Tuhan. Dipakai dimana saja. Di keluarga, di teman arisan, di teman senam, atau di teman-teman yang lain ya Tuhan. Kami hanya serahkan ke dalam tanganmu. Pakailah kami menjadi alat yang berguna di tangan engkau. Sehingga bukan supaya nama kami ditinggikan ya Tuhan. Tapi nama engkau saja yang ditinggikan. Dengarkan Tuhan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa. Amin. Terima kasih Ibu Desi atas firmannya. Tuhan Yesus memberkati Ibu Desi. Ibu-ibu, mari kita mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk melayaninya lebih sungguh-sungguh. Senantiasa kita dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang di sekitar kita. Dan hidup kita selalu berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita meresponi firman Tuhan yang barusan saja kita dengar. Dengan sebuah pujian yang tidak asing lagi adalah hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan di hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti aku tak berdaya lagi hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sangat singkat. Ibu-ibu, mari kita mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan di hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Tuhan, bilang saatnya nanti aku tak berdaya lagi hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti aku tak berdaya lagi hidup ini sudah jadi berkat. 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 Bapak kami yang di surga dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami yang akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai disini Persekutuan Komisi Wanita. Sampai jumpa lagi. Salam selalu sehat dan selalu ibu-ibu tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu dan keluarga. Amin. Bye-bye. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.